Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Syed Liu ruang komedi mengucapkan selamat bergabung di channel saya ruang komedi pada edisi kali ini tidak ada menemani saya sejumat sendiri namun sebagai seorang komedian saya pun turut prihatin dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dimana Indonesia saat ini sedang dilanda beberapa musibah selain di bidang kesehatan Indonesia Indonesia terimbas oleh yang namanya copy 19 yang bermacam-macam varian dan Alhamdulillah semoga Indonesia warga atau rakyat Indonesia tetap sehat dan bertahan sampai titik nyawa penghabisan dan lagi-lagi Indonesia yang bisa dilanda musibah baru yakni salah satu perlengkapan dapur yang lagi viral saat ini Hai hampir dikatakan menghilang dari peredaran Hai kenapa kasus ini cepat Hai eh Hai viral atau Hai gimana-mana heboh karena kasus ini berhubungan dengan kegiatan ibu rumah tangga ya tentu kita sudah tahu apa itu adalah minyak goreng Hai sungguh sangat memperhatinkan Indonesia Indonesia adalah negara penghasil bahan baku minyak karena Indonesia ini luar biasa Hai hasil bumi hasil alamnya hasil tambang itu Hai boleh dikatakan Indonesia adalah penghasil Hai tambang dan hasil bumi terbesar Hai terbesar di dunia Hai tambang minyak ada tambang batubara Indonesia ada tambang nikel Indonesia ada tambang emas dan tambang-tambang lainnya semua ada di Indonesia apalagi membahas tentang minyak Hai minyak minyak goreng Hai saya turut perhatikan dengan kasus ini padahal kalau dipikir Indonesia itu adalah penghasil minyak Hai terbesar di dunia Hai ya minyak bumi ya minyak goreng ya minyak minyak wangi minyak kutus-kutus minyak apa saja apalagi kita sebenarnya tidak boleh kehabisan minyak karena rata-rata kulit orang Indonesia juga menghasilkan minyak saya merasa perhatikan dimana ibu-ibu antri berebutan menyerbu toko-toko agen minyak goreng kenapa ini bisa terjadi ini menjadi dilema bagi kita padahal alam Indonesia Hai menurut prediksi saya prediksi saya Hai 30% Hai bumi Indonesia adalah kebun kelapa sawit dimana-mana kelapa sawit ada kok tiba-tiba minyak menghilang minyak goreng ini menghilang secara alami atau sengaja dihilangkan Hai dan tidak perlu terlalu jauh kita pertanyakan yang jelas inilah Indonesia dengan segala keragaman dan segala persoalan Hai nah ternyata Hai setelah saya melakukan penelitian Hai kuncinya Hai kenapa minyak goreng Hai langkah di Indonesia karena Hai di Indonesia itu bukan cuma lauk-lauk bukan cuma kerupuk akanan ringan yang digoreng Hai termasuk kasus-kasus gosip-gosip itu adalah Indonesia tempatnya menggoreng Hai jadi ternyata titik permasalahan sehingga Indonesia cepat kehabisan minyak goreng karena minyak apapun yang mencuat di masyarakat apalagi kalau sudah masuk di wilayah sosial media semua digoreng sampai garing sampai gurih Hai pemirsa Hai seperti itulah menurut saya sehingga kenapa minyak goreng di Indonesia cepat habis padahal sebenarnya kalau ibu-ibu mau kreatif ibu-ibu rumah tangganya ya kita kembali ke masa lalu bahwa minyak goreng itu yang terbuat dari kelapa itu adalah bisa dibuat secara manual dengan cara Hai memasak atau menanak istilahnya menanak minyak dari santan kelapa tua yang dimasak di wajan Hai jadi Hai sepertinya cara lama ini harus dilakukan oleh kalangan ibu-ibu supaya tidak kewalahan dan tidak capek-capek lagi antri di toko-toko distributor minyak goreng Hai jadi ibu-ibu kreatif lah ya sampai minyak goreng menjadi persoalan dalam rumah tangga Anda hanya karena suami Anda senang makan pisang goreng makan ikan goreng sehingga dalam beberapa waktu suami Anda tidak menikmati lagi gorengan gorengan maka dari itu ibu-ibu kreatif lah dalam menghadapi yang namanya kasus langkahnya minyak goreng tidak perlu terakhir pesan saya kepada para edit dan para politikus Hai jangan menjadikan kebutuhan Hai masyarakat terutama kebutuhan bahan pokok dijadikan sebagai salah satu cara untuk atau sebagai Hai metode dalam berpolitik itu tidak benar mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia ya Hai dan eh Hai jokin jadikanlah Hai bahan kebutuhan masyarakat itu Hai jangan dipersulit tapi dipermudah ya Hai itu saja dari saya Hai sekian ruang komedi Said Liu mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat anda dan mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih salam ruang komedi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati